Percobaan yang dilakukan untuk mengamati sesuatu, Pak. Percobaan yang dilakukan untuk mengamati sesuatu. Suatu kejadian, misalnya. Suatu kejadian, ya. Satu lagi, pendapatnya. Kumpulan semua hasil yang mungkin terjadi, Pak. Ini suatu percobaan. Ya, baik. Jadi kalau kita gabungkan, ya. Benar semua, tapi. Ya, benar semua. Jadi, suatu ruang sampel itu adalah. Terdiri dari kejadian-kejadian yang mungkin. Yang bisa terjadi dalam suatu ruang. Atau semua gugus nilai yang mungkin bisa terjadi dalam suatu percobaan. Begitu. Contohnya bagaimana? Jadi, boleh bilangnya semesta atau ruang himpunan yang bisa muncul dalam suatu kejadian tersebut. Nanti kejadian itu sendiri apa, gitu ya. Contohnya misalkan dadu, ya. Kalau dilempar, itu kan kemungkinan angkanya ada berapa saja. Atau mata dadunya bisa pas saja. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Posisi. Enam kan ada satu titik, dua titik, tiga titik, ya. Misalkan ada satu titik disimbolkan dengan satu, dua titik, dua. Berarti ruang sampelnya itu ada satu, dua, sampai dengan enam, gitu ya. Nah, itu himpunan satu sampai enam itu adalah ruang sampel bila mana kalau dadu dilemparkan. Nah, itu ruang sampelnya semestanya kalau misalkan dadu dilemparkan. Nanti kejadiannya, ya bisa satu, bisa dua, bisa enam, gitu ya. Yang pasti kejadiannya harus masuk ke himpunan kejadian tersebut. Artinya kejadian tersebut harus merupakan elemen dari himpunan tersebut, gitu ya. Nah, mungkin nanti ke depannya contoh-contohnya misalkan seperti karatuk, uang dilempar, dadu, bukan kita belajar judi ya. Karena memang kan ini teri peluang, gitu ya. Nah, beberapa judi, misalkan rolet, kayak begitu kan itu terjadikan dasar teori dalam data mining, machine learning, kayak begitu. Ya, memang teori peluang tadi, gitu ya. Nah, jadi itu ya, lambangnya. Jadi kalau saya share screen saja ya. Jadi ruang sampel itu dinyatakannya kurang bagus memang ininya. Tulisnya kurang bagus. Nah, jadi S ini sama dengan, gitu ya. Tadi. Nah, nulis himpunannya gini, gitu ya. Dia berupa himpunan. Ininya huruf S-nya huruf besar. Jadi kalau misalkan sama dengan itu, S-nya itu huruf besar, gitu ya. Kalau huruf kecil nggak boleh sama dengan. Jadi kalau misalkan huruf kecil, misalkan apa T, gitu ya. T begini, nah ini bukan sama dengan, tapi elemen, gitu ya. Ini hurufnya gede. Gini. Artinya T itu elemen ini, gitu ya. Jadi kalau huruf kecil itu menandakan nilai. Kalau huruf besar itu himpunan, gitu ya. Contoh lagi, kalau misalkan uang dipempar, gitu ya. Kan ada muka, ada belakang, gitu ya. Misalkan yang mukanya burung, yang belakangnya rumah, misalkan gitu ya. Ketika dilempar, nah mukanya misalkan ketika kelihatan burung berarti muka. Kalau belakang, rumah, gitu ya. Jadi ruang sampelnya bisa ditulis sebagai, kalau misalkan tadi S-nya itu sama dengan himpunan muka, koma belakang, gitu ya. Muka belakang. Kalau ini dadu, jadi satu itu menunjukkan matanya satu, dua itu menunjukkan matanya dua. Baik. Kemudian kalau kejadian itu apa kejadian? Peristiwa yang terjadi, Pak. Jadi ruang kejadian itu adalah ruang himpunan bagian dari ruang sampel, gitu ya. Kejadian, misalkan ketika lemparan pertama koin keluar muka, nah itu adalah kejadian di mana muka terjadi yang merupakan himpunan bagian dari S, gitu ya. Jadi M adalah himpunan bagian dari S, gitu ya. Begitu. Tapi ada juga yang dikenal yang namanya himpunan kosong, gitu ya. Nah, himpunan kosong itu ditulisnya seperti ini. Udah kosong saja, gitu ya. Atau sama dengan. Nah, itu himpunan kosong, gitu ya. Himpunan kosong. Jadi beda kosong dengan nol, gitu ya. Kalau himpunan kosong berarti nggak ada isinya, gitu ya. Kalau nol, ya nol, gitu ya. Ada isinya nol, gitu ya. Jadi kadang kita bilang kosong atau nol. Jadi kalau misalkan bicara nomor telepon, Nol, kosong, delapan, sembilan, delapan, salah kosong itu. Harusnya nol, nol, delapan, sembilan, delapan, gitu ya. Bukan kosong. Kosong itu tidak ada apa-apa. Jadi yang disebut ruang hampa. Jadi bisa saja satu kejadian itu tidak terjadi sama sekali, misalkan gitu ya. Berarti ruang sampalnya memang ada yang kejadian seperti itu, gitu ya. Kalau koin kayaknya agak nggak mungkin, gitu ya. Kalau misalkan koin dilempar pas yang muncul itu, dia berdiri di tengah-tengah, gitu kan. Di tepian yang itunya, gitu ya. Jadi berdiri, nggak tidur, gitu kan. Berdiri, gitu ya. Muka nggak, belakang nggak. Itu impenan kosong, tapi tidak mungkin seperti itu, gitu ya. Contohnya apa? Contoh yang lainnya, misalkan dalam satu waktu, dari jam 12, jam 1, misalkan di jalan Amir Mahmud, gitu ya. Kan lewat mobil ambulan, misalkan sebanyak berapa buah, atau satu buah, misalkan gitu. Ternyata tidak kejadian, itu berarti ruang impunan kosong. Ruang hampa, gitu ya. Nah, contoh tadi kayak misalkan satu kejadian lewat dalam satu waktu tertentu, itu kedepannya dikenal sebagai probabilitas poasong. Poasong, gitu ya. Jadi kalau misalkan kita menemukan suatu permasalahan, kemudian ada waktunya, nah itu biasanya menggunakan distribusi poasong. Luisnya poisson. Luisnya double, gitu ya. Karena orang Perancis, jadi poasong. Terima kasih. Ini nih, punya banyak hitungan ini. Kalau kita kerjakan memang banyak. baik, kemudian, misalkan, misalkan ini ada A. Nah, ini semestanya gitu ya. Kita pernah belajar seperti ini, kan. Gitu. Oke. Nah, ini adalah himpunan A. Kalau semestanya ya, itu gitu ya. Nah, berarti kalau semestanya itu apa nih? Nah, ada himpunan A, kemudian ada semesta. Nah, berarti semestanya apa nih? Atau nggak, semestanya apa nih? Semua anggota himpunan A gitu, Pak. Semua anggota himpunan A. Kemudian, yang lain gimana? Nah, yang di luar ini namanya apa? Di luar A namanya apa? A komplement, Pak. A komplement gitu ya. Ini sebetulnya jarang digambarkan, tapi sebetulnya ini adalah A komplement. Jadi, ada himpunan A, kemudian dalam kotak itu tulis S, artinya itu semestanya, sebetulnya di luar A itu namanya A komplement. Jadi, semestanya itu adalah A, ya, ditambah A komplement gitu. Begitu ya. Jadi, semestanya itu A, ditambah A komplement. Nah, namanya komplement itu tadi pelengkap gitu ya. Atau yang bukan pelengkap gitu ya. Jadi, kalau semesta, ada lingkaran gini ya. Terus ditulis laki-laki. Nah, di luarnya itu perempuan gitu ya. Jadi, semestanya laki-laki tambah perempuan. Jadi, perempuan itu adalah pelengkap laki-laki gitu ya. Bukan lawan laki-laki gitu. Masih muda ya. Ya, masih muda nih. Gampang ya. Masih muda lah. Kayak begini. Nanti. Jadi, nikmati saja. Nanti pelajaran yang susahnya muncul juga. Baik. Sebut saja biar mudah ya. Jangan dikotakin saja. Itu sebut semua start saja gitu ya. Nah, ntar ke atas lagi. Oke. Nah, Jadi, jadi kalau misalkan ada seperti ini gitu ya. Ini B gitu ya. Nah, ini arsirannya ya. Itu arsirannya. Arsiran kalau 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 hanya 1, 2, 3 gitu. Nah, gimana gitu. jadi kalau misalkan ditulis arsiran A ini pelajaran mau ulang ya. Arsiran B itu berapa? 2. 2 gitu ya. Nah, kalau misalkan tadi misalkan A ini B gitu ya. Nah, berarti A irasiran B itu apa? Dia himpunan kosong ya Pak. Himpunan kosong gini ya. Atau ditulis begini. Artinya tidak ada gitu ya. artinya A, B itu saling terpisah gitu ya. Saling terpisah. Buah kejadian A, B yang saling terpisah. Jadi yang A tidak mempengaruhi yang B, B pun tidak mempengaruhi yang A. Nah, biasanya nanti ketika peluang itu, salah satu syaratnya bisa seperti ini gitu ya. Jadi saling terpisah. Artinya independen yang satu tidak mempengaruhi yang lain gitu ya. Kejadian yang satu tidak mempengaruhi kejadian yang lain. Kalau ada irisannya, nah itu berarti saling mempengaruhi seperti itu gitu ya. Baik, kembali lagi ke sini. Nah, kembali lagi ke ini. Kalau A ditambah B ini apa nih himpunannya? A ditambah B himpunannya apa nih? Satu, dua, Satu, dua, tiga Berapa? Tiga Satu, dua, tiga Tiga, empat, lima Duanya masuk nggak? Duanya masuk nggak? Yang dua kali atas, satu kali B-nya? Tidak masuk, Pak, duanya, Pak. Tidak masuk? Ya, karena ada diirisan. Ada diirisan. Nah, kalau tambah masuk ya? Ya. Kalau tambah masuk. Jadi kalau ditambahkan himpunan jadinya duanya dua kali. Karena A dan B memuat dua gitu ya. Jadi dituliskan semuanya. Nah, begitu. Ya, kalau A ditambah B A ya. Berbeda kalau misalkan kayak begini. Kalau A gabung B Nah, ini baru. A gabung B itu satu, dua, tiga, empat, lima. Jadi kalau A gabung B tidak dimuat semua anggotanya. Jadi yang beririsan cukup ditulis satu kali saja. Begitu. Makanya nanti ketika A gabung B itu sama dengan A ditambah B dikurangi dari A irisan B. Begitu ya. Nah, nanti peluang kejadian pakai P ya. Kalau peluang itu P besar. Peluang kejadian A digabung B semuanya gitu ya. Sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurang peluang A irisan B. Nanti ketika misalkan diketahui bahwa peluang A irisan B itu sama dengan himpunan kosong maka peluang A gabung B itu cuma ini saja. Nah, ketika misalkan peluang gabungan B sama dengan peluang A tambah B artinya kejadian A itu saling bebas dengan B gitu ya. Karena ininya 0. Peluang ini 0. Kan tidak ada sama sekali ya. A irisan B itu tidak ada kejadian sama sekali. Artinya himpunan kosong. Kalau peluang himpunan kosong itu sama dengan 0. Kalau tidak ada irisannya. artinya peluang A gabung B itu peluang A ditambah peluang B. Nah, ini disebut saling bebas gitu ya. Namanya ya. Kayak begitu. Syarat saling bebas contoh misalkan tadi ke koin gitu ya. Ketika dilemparkan berarti kepadatan masa yang ada di dalam koin tersebut logamnya itu harus merata tidak membuat misalkan muka akan selalu muncul terus atau belakang muncul terus itu ya. Sama peluangnya berarti merata bagus gitu ya. Nah, kalau misalkan yang namanya apa, kayak misalkan gimana di bandar judi misalkannya ya, dulu ya spegas kayak begitu pasti bandar tidak akan mau kalah gitu ya. Pasti dibuat peluang kejadian itu selalu bandar menang gitu ya. dari sekian kejadian mungkin ya pemain menang satu kali gitu ya. Tapi bandar tidak akan pernah kalah gitu ya. Itu pasti ada triknya gitu ya. Makanya jangan bermain judi gitu. Ketaromai Romai jangan bermain judi kan. Baik, begitu ya. makanya tadi kalau misalkan tadi peluang yang A dengan A komplement ya peluang semestanya itu adalah peluang A ditambah peluang B A komplement gitu ya. Dikurangi peluang A irisan A komplement nah ini kan yang ininya pasti 0 nih gitu ini 0 karena gak ada irisannya jadi ini hanya ini saja nah gitu terima kasih Oke. 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 kemudian misalkan kita punya sebanyak n buah buku gitu ya kita punya sebanyak buah buku ada berapa banyak misalkan buku yang dapat disusun sebanyak n buah buku kita punya n buah buku kemudian kita masukkan ke dalam satu rak ada rak gitu ya ini tempat pertama, ini tempat kedua, dan seterusnya dan seterusnya nah itu kita bisa menyusun bukunya sebanyak berapa cara sebanyak n faktorial bukan ya Pak nah n faktorial gimana caranya n faktorial misal nnya misal 3 berarti 3 x 2 x 1 begitu Pak oke, jadi mudah dulu gitu ya yang mudah dulu gitu ya jangan dulu ke N oke, misalkan tadi 3 gitu ya ada 3 buah buku berarti buku pertama, buku kedua, buku ketiga gitu ya ada 3 buah buku misalkan ada A, B, C nah berarti tempat pertama kita bisa menyimpan buku berapa banyak cara 3 cara 3 cara bisa A duluan, bisa B duluan, bisa C duluan yang tersah yang mana saja dulu berarti ada 3 cara mau A, mau B katakanlah masuk disini B dulu gitu ya ada 3 cara jadi masuk B dulu gitu ya nah ini 3 cara nih berarti B sudah masuk nih berarti tempat kedua bisa berapa banyak cara 2 antara A atau C ya, antara A dan C berarti hanya 2 gitu oke, misalkan C yang masuk ini 2 gitu ya nah tempat terakhir sudah cuma 1 A saja ini 1 nah ini banyaknya cara ini dikalikan gitu ya gitu dikalikan maka ini yang disebut sebagai 3 faktorial nah kalau 3 nya itu N maka ini akan jadi N min 1 dikali dan seterusnya N min 2 N min 3 kali sampai dengan 1 ini adalah 1 faktorial gitu gitu ya nah tapi dengan catatan 0 faktorial itu sama dengan 1 rumusnya gitu ya gitu jadi kalau 0 faktorial itu sama dengan 1 gitu definisi aja definisi jadi kalau misalkan 0 faktorial dan 1 faktorial itu sama dengan 1 itu definisi ya kalau definisi memang ada risalahnya begini gitu memang perlu pembuktian matematik gitu tapi disini tidak perlu itu permutasi terima kasih Terima kasih. Kemudian, kalau misalkan permutasinya begini. Jadi, dari N benda, kita mau susun berapa banyak cara dengan kita mengambil sebanyak R benda. Jadi, R itu kurang dari N. Jadi, dari N benda, kemudian kita ambil sebanyak R benda, kita susun sebanyak R benda dari N benda. Berapa banyak cara? Atau contohnya yang lebih mudah, misalkan berapa banyak jadwal yang dapat disusun suatu cabang himpunan matematika Indonesia untuk tiga penceramah dalam tiga pertemuan, bila ketiganya bersedia berceramah tiap hari selama lima hari. Atau, tadi ada lima benda. Ada tiga benda, kemudian kita ada tiga benda, kemudian dari tiga benda ini kita ambil dua benda, disusun berdasarkan dua benda itu diambil dari tiga benda. Jadi, kalau misalkan ada A, B, C. Nah, dari A, B, C ini kita susun. Dua-dua, gitu ya. Ada seberapa banyak yang bisa kita susun? Ada A, B, ada A, C, B, C. Ada B, C. Udah, nggak ada lagi kan? Ada A, B, ada A, C, ada B, C. Oke, ini sebut sama ya. A, B dengan B, A itu sama. Ini sama. Nah, seperti itu. Jadi, kita menyusun dua benda dari N benda. Ada sekitar tiga di sini. Jadi, kalau dihitung, itu rumusnya tiga faktorial. Dibagi. Tiga, min dua. Tiga, min dua. Tuh, eh, dua. Di kurung, baru faktorial gitu ya. Jadi, di sini ada tiga, dua, satu, tiga. Eh, harusnya 6. Jadi,nya 6. Kalau gitu, 6. Tiga kurangi dua kan, satu ya. Bapak, maaf, izin beratanya, Pak. Ya, ya, tunggu. Ya, gimana, gimana. Ini yang dimaksud A, B, dengan B, A. Apakah diperhatikan urutannya? Atau A, B sama saja dengan B, A, Pak? Oh, ya, ya. Ya, diperhatikan urutannya ya. Salah saya ya. Ini gini, nggak sama dengan gitu ya. Jadi, ada B, A, ada C, A, ada B, C gitu ya. Jadi, ini permutasi diambil R benda gitu ya. Jadi, itu tiga, dua, satu dibagi satu gitu ya. Jadi, urutannya diperhatikan tadi ya. Kalau urutannya tidak diperhatikan. Jadi, kalau urutannya tidak diperhatikan, bagaimana? Nah, ini urutannya diperhatikan gitu ya. Kalau urutannya tidak diperhatikan, bagaimana? Nah, jadi itu permutasi N diambil R gitu ya. Jadi, rumusnya N faktorial N kurangi R faktorial. Nah, kalau urutannya diperhatikan bagaimana? Urutannya tidak diperhatikan, bagaimana? Berarti kombinasi ya, Pak? Nah, kombinasi ya. Kombinasi N dari R gitu ya. Jadi, N faktorial N min R faktorial dibagi lagi sama R faktorial gitu ya. Nah, ini kombinasi. Jadi, kalau urutannya tidak diperhatikan, itu namanya kombinasi. Jadi, kalau permutasi itu diperhatikan, kalau kombinasi itu diperhatikan. Jadi, kalau misalkan contoh yang tadi, 3 faktorial gitu ya. 3 kurangi 2 faktorial, 2 faktorial. Nah, itu sama dengan 3, 2, 1, 3, S1. Ini 1 kali 2 gitu ya. Ini carat, ini carat, ini seberangkan 3. Gitu ya. Baik. Ini kombinasi gitu ya. Kemudian, kalau seumpamanya. Ini catatan di sini, kalau permutasi itu, permutasi ini, jadi N min R gitu ya. Ditambah R itu harus sama dengan N ajelas ya. Baru sama gitu ya. Terima kasih. Kemudian, kalau misalkan ada N buah benda gitu ya. N buah benda, kemudian ada sebanyak ruang sel sebanyak R gitu ya. Nah, kemudian kita ingin menyusun ke dalam ruang pertama sebanyak N1, sebanyak N2 gitu ya. dan seterusnya sampai dengan NR gitu ya. Karena ruangannya tadi ada sebanyak R gitu ya. Jadi ada ruang, ada ruangan, atau misalkan ada sebanyak R kamar gitu ya. Dalam hotel, kemudian ada pengunjungnya sebanyak N gitu ya. Kemudian, kemudian setiap kamar ingin diisi oleh sebanyak N1 orang, N2 orang, sampai dengan NR. Nah, ada berapa banyak cara menyusunnya? Ada berapa banyak cara menyusunnya? Ini lebih ke perumuman yang kombinasi ini gitu ya. Lebih ke perumuman yang kombinasi itu gitu. Dimana diketahui N1, N1 tambah N2, tambah NR itu sama dengan N. Contohnya misalkan berapa banyak cara untuk menampung tujuh petinju dalam tiga kamar hotel. Bila satu kamar bertempat tidur tiga, sedang dua lainnya punya dua tempat tidur. Jadi ada tujuh petinju, kemudian ditempatkan dalam kamar hotel, yang satu kamar tiga, yang dua kamar lainnya dua-dua. Nah, bagaimana? Ada berapa banyak cara menyusun oleh petinju ini dengan disini, disini, disini? Kira-kira ada berapa banyak cara? Jadi ada tujuh petinju, kemudian ada tiga kamar. Ada tiga kamar masing-masing, yang kamarnya itu ada tiga orang, yang kamar kedua cukup dua orang, yang ketiga juga dua orang. Misalkan petinju 1, petinju 2, petinju 3, sampai petinju 7. Nah, bisa setiap orang menempati, bisa disini, bisa disini, bisa disini. Nah, itu bisa berapa banyak cara? Nah, itu caranya itu 7! 3! 2! 2! Nah, kalau diperumum, dia jadi N! N1! N2! Sampai dengan NR! Dimana N1 ditambah N2, dan seterusnya sampai dengan NR itu sama dengan N. Nah, ini begini. Nah, kalau yang tadi itu, yang kombinasi itu, dia hanya dua elemen saja. Jadi, N! N1! dan N2! Jadi, dimana N1 dan N2 itu sama dengan N1 tambah N2 itu sama dengan N. gitu. Jadi, ini mengulang beberapa dasar-dasarnya dulu saja. Tadi, kalau misalkan dalam satu himpunan semesta, kemudian ada A begini. Nah, ini kalau peluang semestanya berapa ini? Nilainya berapa? Artinya, kalau peluang semesta itu, semua kejadian yang ada di semesta tersebut, dia terjadi begitu. Ya, masing-masing dihitung di semesta ini. Kalau ditotalkan, pasti nilainya 1 ya. Jadi, peluang semesta itu semuanya 1. Ya, karena masing-masing di sini ada gitu ya. Peluang A berapa? Peluang A komplement berapa? Gitu. Nah, peluang kejadian. Satu peluang kejadian, misalkan, itu A, itu nilainya berada di antara selang antara 0 dan 1. Jadi, kalau peluang itu antara 0 dan 1. Kemudian, kalau misalkan peluang himpunan kosong, itu sama dengan 0. Seperti itu ya. Jadi, tadi kalau misalkan peluang semesta itu sama dengan peluang A, ditambah peluang A komplement, di mana peluang A irisan, tadi A irisan dengan A komplement itu kosong, gitu ya. Jadi, hanya peluang A dan ditambah peluang A komplement saja. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, baik. Kalau seumpama begini, misalkan uang koin dilemparkan, kita dilantunkan 2 kali, uang koin dilanturkan sebanyak 2 kali. Kemudian ditanyakan, berapa peluangnya bahwa paling sedikit muncul 1 kali muka? Jadi ditanyakannya, berapa peluang paling sedikit muncul 1 kali muka? Berapa kira-kira? Jadi di sini kita perlu definisikan dulu, perlu didefinisikan dulu, semestanya itu apa saja? Jadi kalau misalkan ada koin dilempar sebanyak 2 kali, kemungkinan terjadinya seperti apa? Jadi dilempar 2 kali, lempar 2 kali. Kalau dilempar 2 kali, itu kemungkinan terjadinya apa? Semestanya itu adalah, yang pertama bisa muka, bisa belakang. Bisa salah satunya ya. Misalkan bisa muka dulu. Yang kedua apa lagi? Bisa muka lagi kan? Kemudian yang pertama bisa apa? Bisa muka juga. Yang kedua, muka belakang. Kemudian belakang-muka, belakang-belakang. Jadi ketika uang koin dilemparkan 2 kali, semestanya atau kejadian yang mungkin terjadi, bisa lemparan pertama itu muka-muka, lemparan pertama kedua itu muka-muka, atau muka belakang, bukan belakang-muka, atau belakang-belakang. yang ditanyakan berapa peluang paling sedikit muka itu terjadi. Jadi berapa paling sedikit muka itu kejadian. Tinggal di sini dilihat yang muka mana saja. Ini paling sedikit muka ada gitu ya. Ini dan ini. Kalau ini nggak ada gitu ya. BBM. Nah misalkan, kalau tadi masanya itu merata, artinya setiap kejadian itu punya peluang 1 per 4 semuanya ya. Ya nggak? Bisa kejadiannya 1 per 4 semuanya. Artinya kalau ini dijumlahkan itu sama dengan 1 nih. Kalau dijumlahkan itu. Karena jumlah total semua semesta, peluangnya itu sama dengan 1. Jadi kalau misalkan ditanyakan, berapa peluang paling sedikit muka itu 1 muncul gitu. Nah yang minimal muncul ini, ini udah 2. Berarti kejadian ini, 3 ini gitu ya. Jadi ada kejadian muka muncul gitu ya. Lagi himpunan lain. Misalkan himpunan H gitu ya. Yang tadi muka saja berarti ini. Nah gitu. Berarti peluangnya H itu yang sama dengan peluang dari tadi peluang himpunan H. jadi peluang M muncul, itu muncul, BM juga muncul gitu ya. Jadi ada 3, 1 per 4, tambah 1 per 4, tambah 1 per 4. 3 per 4 gitu. Nah jadi peluang H ini adalah peluang kejadian semua anggota ini yang masing-masing dia punya 1 per 4, tinggal dijumlahkan berarti 3 per 4 gitu. Ya. jadi peluang H bisa ditulis begini. peluang H sama dengan peluang semesta dikurangi peluang H komplement gitu ya. Gitu. Peluang komplement ini 1, yang ini 1 per 4 gitu. Kan ini cuma 1. Gitu. Ya. Dimana H, irisan H, komplementnya kan 0, tidak ada ya. Gitu. jadi 3 per 4. 2 per 5. 3 per 5. 3 per 5. 3 per 5. 3 per 5. 4 per 5. 4 per 5. 4 per 5. 5 per 6. 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 6 per 6. 6 per 6. 6 per 6. Baik, selanjutnya misalkan contohnya begini Peluang seorang mahasiswa lulus matematika itu 2 per 3 Dan peluang lulus biologi 4 per 9 Bila peluangnya lulus paling sedikit 1 mata kuliah itu 4 per 5 Berapakah peluangnya lulus dalam kedua mata kuliah? Jadi dikatakan peluang seorang mahasiswa lulus matematika Peluang seorang mahasiswa lulus matematika sebut PM Peluang matematika dia dapat 2 per 3 Kemudian peluangnya lulus biologi 4 per 9 Peluangnya lulus biologi 4 per 9 Bila peluangnya lulus paling sedikit 1 mata kuliah itu 4,5 Jadi peluang paling sedikit lulus 1 mata kuliah itu apa? Peluang paling sedikit 1 mata kuliah itu tandanya apa? Misalkan kita sebut dulu PX Itu 4 per 5 X itu adalah peluang X itu lulus minimal 1 mata kuliah Jadi dari matematika dan biologi dia lulus 1 saja Itu peluangnya 4 per 5 Pertanyaan berapakah peluangnya lulus dalam kedua mata kuliah tersebut? Berapa peluang lulus dalam kedua mata kuliah tersebut? Artinya lulus matematika dan lulus biologi Yang ditanyakan lulus dalam kedua mata kuliah tersebut? Jadi dua-duanya harus lulus Kalau lulus tandanya N Irisan Kayak N kan ini Peluang lulus matematika dan biologi Jadi keduanya Dalam keduanya Itu yang ditanyakan Kalau misalkan peluang lulus Jadi kalau dalam matematika perhatikan juga bahasanya Jadi bahasanya agak beda Kalau misalkan ditanyakan lulus kedua mata kuliah tersebut Lulus kedua mata pelajaran tersebut Kalau misalkan lulus matematika atau biologi Berapa peluang lulusnya? Bahwa seorang mahasiswa lulus matematika atau biologi Nah itu bahasanya Deda pakai atau gitu ya Kalau atau itu begini Lulus matematika atau biologi U Gabung biologi gitu ya Ini kalau atau U gabungan gitu Nah kalau dalam kedua mata kuliah tersebut Berarti nama lainnya Dan Kalau Dan itu pakai irisan gitu ya Nah kalau irisan begini Tadi rumusnya bagaimana? Tadi kan sudah diketahui bahwa peluang Itu ya Penjumlahannya itu Nah ini kalau Kalau himpunan M ditambah B itu Berarti angka yang sama Tadi dituliskan sebanyak dua kali gitu kan Nah biar hilang yang sebanyak dua kalinya tadi Tapi kan ditulisnya ini Kita irisannya ya Irisannya, mintanya irisannya Tadi kalau rumus tadi gabungan Tinggal dipindah saja Elemennya ke ruas yang sebelah kanan Jadi ini dikurangi oleh Peluang gabungannya Yang diminta itu irisannya Irisan A dan B gitu Gitu Nah ini X itu adalah peluang Minimal salah satu Yang lulus gitu Minimal peluang salah satu yang lulus Jadi salah satu itu bisa apa saja Bisa biologi atau matematika Artinya peluang ini adalah peluang Jadi salah satu itu bisa lulus Berarti bisa biologi Atau matematika Atau keduanya Jadi atau itu bisa salah satu Atau keduanya Artinya peluang A gabungan B gitu ya Itu artinya gitu Jadi bahasa matematikanya memang agak beda gitu ya Jadi enggak tahu kalau dihukum juga sama mungkin gitu ya Jadi harus diperhatikan bahasanya Nah jadi Nanti peluang tadi irisan A dengan B Nah ini Kalau dalam matematika jangan lancip begini ya Beda nih Jadi nulis begini dengan nulis begini beda ya Kalau dihimpunan begini gitu ya Tapi kehimpunan begini Himpunan kurawal pakai ini Tapi kalau himpunan Pakai begini selang begini pakai ini Tapi memang dalam himpunan begini bisa juga kayak begini gitu ya Ada yang begini Jadi tidak boleh lancip begini ya Jadi harus begini Nah tadi Sama dengan Peluang M nya itu Sebanyak 2 per 3 2 per 3 Kemudian ditambahkan Dengan PB nya 4 per 9 4 per 9 baru dikurangi dengan Tadi Salah satu minimal dia yang lulus Berarti 4 per 5 gitu ya Tinggal dikerjakan saja ini berapa Mengerjakan ini mudah ya Mudah tidak Mudah ya Ini tinggal di Suku-sukunya Ini penyebutnya disamakan Tinggal dialkan 3 6 per 9 gitu ya Tambahkan 4 per 9 Dikurangi 4 per 5 Penyebutnya disamakan lagi Kalau susah penyebutnya disamakan lagi gitu ya Udah 45 saja Berarti 50 per 45 Dikurangi 9 kali 4 36 per 45 Tinggal dikurangkan 14 ya Dibagi 40 Nah ini peluangnya Peluang irisan A dan B Jadi kejadian bahwa Satu mahasiswa Lulus Untuk kedua mata kuliah tersebut Itu sebesar 14 per 45 Begitu Paham ya Mudah ya Ada pertanyaan sampai sini Tidak ada ya Berarti masih muda ya Nah untuk pertemuan selanjutnya Ada peluang bersarat gitu ya Memang kalau peluang bersarat itu Itu jadi basis Apa ya Di kerjasan buatan Atau di Data mining gitu ya Peluang bersarat Oke nanti kita bahas Nah kalau di statistika gitu ya Rumusan peluang bersarat itu cukup sederhana gitu ya Jadi tidak kompleks Untuk mengetahui kekomplekan Bagaimana peluang bersarat itu digunakan dalam data mining Ya dalam mata kuliah data mining sendiri gitu ya Contoh kalau dalam matematika gitu ya Misalkan kita belajar kalkulus gitu ya Ada analisis di sana gitu ya Nah rumus-rumusnya itu kan Diberikan sederhana saja Kalau misalkan nanti di tingkat selanjutnya ada analisis Mata kuliah analisis ya tentu Untuk rumusan lebih advance-nya dibahas di analisis gitu ya Tidak diterapkan di statistika gitu Kalau semua statistika harus diajarkan Ada berapa banyak mata kuliah yang pakai statistika gitu Banyak banget Di statistika saja varian mata kuliah itu banyak ada stokastika Apa stokastika harus masuk di sini? Stokastik gitu ya Gak mungkin Beda bahasannya banyak banget stokastik Atau misalkan analisis multifariat di sini Enggak ya Jadi kalau misalkan ada yang dosen bertanya Kenapa analisis multifariat tidak diajarkan di sini Ya beda Mau masuk semua Tapi kulit-kulitnya saja jangan Mendingan yang bagian statistika tapi dalam gitu ya Multifariat ada lagi bahasannya khusus gitu ya Nanti kalau untuk analisis peluang bersarat bias gitu ya Di sini ada satu subab gitu ya Kalau misalkan di Walpole itu satu subab sedikit gitu ya Karena ada dosen kenapa statistik biasnya cuma sedikit ya Memang dalam mata kuliahnya sedikit gitu ya di sini Hanya berapa lembar Dua lima halaman cukup gitu ya Lima, enam, enam halaman Cuma enam halaman gitu ya Nah itu dijadikan basis untuk Di data mining gitu ya Nah kalau pengimplementasi yang lebih jauh ya tentunya di data mining harusnya dijelaskannya Bukan di statistik Jadi statistik melihat ke data mining ya enggak gitu ya Data mining itu menjelaskan lebih dalam statistiknya seperti apa Begitu ya Jadi kalau bias itu Jadi saudara tetap gitu ya Kalau misalkan tidak semua bisa dijajarkan di dalam statistik ini Ada beberapa misalkan pelajaran-pelajaran statistika gitu Yang mungkin tidak diajarkan di sini Tapi ada di beberapa buku Tinggal dieksplore saja dasar-dasarnya di sini kan sudah gitu ya Kalau cara berpikirnya semua saja gitu ya Nah kalau untuk peluang bersarat itu begini gitu ya Peluang kejadian A jika kejadian B sudah terjadi Intinya begitu saja Peluang kejadian A kalau B terjadi itu rumusnya peluang A Pirisan B dibagi peluang B Nah gini Kalau mudahnya begini gitu ya Jadi misalkan B peluang A gitu ya garis B itu artinya Berapa besar peluang kejadian A kalau B sudah terjadi gitu Jadi contohnya apa ya Nah ini ada irisan ya Artinya A dengan B itu dia saling mempengaruhi Gitu kalau dinilainya ada angka gitu ada irisannya itu berarti Kejadiannya itu saling mempengaruhi Tidak saling bebas gitu ya Makanya ini disebut Kalau A kejadian B itu berapa Kalau misalkan dia saling bebas ini 0 Gitu ya P peluang A irisan B itu 0 Ya udah 0 juga ini Karena nggak ada pengaruhnya apa-apa gitu ya Nah contoh misalkan Berapa peluang lulus mahasiswa A kalau B lulus gitu ya A berarti Kalau itu nyontek nih A ini ke B gitu kan Jadi kalau B lulus kemungkinan A lulus Karena A nyontek ke B gitu ya Tapi kalau tidak saling mencontek Berapa peluang A lulus Kalau B lulus Ya Kalau di sini ya Artinya bukan peluangnya 0 itu tidak lulus Artinya Tidak ada relasi sama sekali gitu ya Nggak ada kesengkut paut Apakah B lulus atau tidak lulus Apakah bisa ditentukan A lulus Nggak gitu Nggak bisa ditentukan artinya begitu gitu Nah contoh kalau misalkan di dataman itu Berapa peluangnya Mie terbeli Atau berapa peluangnya telur terbeli Kalau mie dibeli gitu kan Kan biasanya Pasangannya mie telur gitu ya Nah kalau misalkan Satu konsumen datang ke sualayan gitu ya Dia beli mie Berapa peluangnya beli telur nih Biasanya pasangan mie sama telur gitu ya Nah dilihat A ternyata dia beli telur gitu ya Benar berarti Nah itu berapa peluangnya Kalau Satu konsumen ketika membeli Mie maka telur terbeli Nah gitu Berapa peluang telur terbeli Kalau mie sudah terbeli gitu Nah ini harus dihitung dulu Peluang irisan Terbelinya telur Dan Mie gitu ya Jadi harus ada data Dimana A dan mie itu terbeli dulu Baru dibagi berapa besar peluang Mienya gitu ya Kan ini irisannya berapa Tinggal dibagikan gitu Oleh mie terbeli Jadi siapa saja yang membeli mie gitu Dan telur Dihitung peluangnya Kemudian dibagi oleh Yang membeli mie gitu ya Nah ini gitu ya Kira-kira begitu Nah untuk bahasannya lebih janjut Ini Untuk teori bias Karena cukup komplek gitu ya Kita dipertemuan selanjutnya Sejauh video Nah gitu Jadi kalau data mining Rumus intinya cuma ini saja Nah google ini pakai ini gitu ya Google itu pakai ini Rumus untuk pencariannya itu gitu ya Jadi kalau misalkan Nanti dibuat dulu himpunannya gitu ya Dibuat dulu himpunan yang itunya Jadi misalkan ketika mencari apa Satu kata kunci A gitu ya Nah nanti Yang berkaitan Kalau Kata kunci A Jika B sudah terjadi Nah nanti Yang berkaitan dengan A B itu Mana dulu itu Yang irisan dengan A itu apa saja Nanti dibagi dengan yang B nya Nanti munculkan A dengan irisan Maka muncul kata yang kayak Misalkan Satu kata kunci A Kadang memuat Banyak varian gitu kan Tidak hanya satu saja Banyak gitu ya Nah rumusnya itu dipakai yang ini gitu Jadi google itu pakai rumus ini gitu ya Gitu Kalau data mining Nggak terlalu jauh dari Dari teori bias gitu ya Dipakai teori bias seperti ini Dari machine learning juga Kadang kecerdasan buatan juga ada gitu ya Kalau yang ngajar data mining Sama machine learning Sama kecerdasan buatan saya Bukan saya gitu ya Itu biasanya Pak Lala Terus Pak Yaya Burani Bawawan gitu ya Kalau saya Ajarnya ini Statistikannya Baik sampai sini Ada pertanyaan tidak? Silahkan Kalau ada pertanyaan Ya gimana? Belum ada Pak Belum ada Ya nggak apa-apa Baik Ya Kalau Kalau mau berpendapat gitu ya Jangan diam saja Tidak apa-apa gitu ya Nah Kalau untuk penilaian gitu ya Jadi saya juga melihat Keaktifan saudara gitu ya Jadi kalau misalkan Saudara aktif Nanti saya kasih nilai Nilai juga gitu ya Jadi Keaktifan itu dinilai Di luar dari nilai pokok Nilai pokok Saya kasih 100 gitu ya Nah kalau aktifan itu Di luar itu Jadi saya kasih poin 5 Jadi totalnya 105 Jadi kalau misalkan Jadi kalau misalkan saudara nih Nilainya Berapa? 74 Nah 74 itu Misalkan Atau misalkan berapa? 79 Saudara itu Itu masih B plus B gendut gitu ya B plus Nggak A Saudara aktif Sudah otomatis saya kasihin Misalkan 5 poin Jadi 84 kan Udah dapet A gitu kan Tapi A nya A minus Karena A plusnya A fullnya Itu 85 Misalkan Tapi kalau misalkan Saudara nilainya 80 Nilainya A minus kan Nah untuk full Saudara aktif Kasih 5 poin sama saya Jadi 85 A nya jadi full Jadi Sangat membantu Nilainya di perbatasan Apalagi Yang tidak lulus Misalkan D tidak lulus Nilainya 49 Atau 59 D C 60 Saudara aktif Tambahkan 2 poin Misalkan Jadi 61 Jadi C berubah Tapi yang pasti Saudara ikut perkuliahan Minimal 85% Kemudian Saudara ikut ujian Mengerjakan sumat tugas Nah itu Saya kasih ya D atau C Lagi Nanti lihat aja Minimal Nilai lulus itu Didapat Kalau misalkan Untuk S2 harus C Berarti C Kalau S1 kan D D itu lulus Tambah usaha Sedikit bisa Tambah usaha lagi Bisa Usaha penuh Bisa A Nanti Nilai itu Diharapkan Memang bisa merepresentasikan Usaha kerja keras Saudara Memang makanya Kalau Melamar kerja Atau apa Kan kadang Dini dulu Administrasinya Salah satunya Nilai IPnya Nilai IPnya Oke udah masuk Baru nanti Di tesnya Ada tes yang lainnya Untuk membutuhkan Bahwa Saudara memang Berkompeten Untuk Menduduki posisi Jabatan yang Ditawarkan Baik Kalau untuk Teori peluang Kira-kira Begitu saja Nanti untuk Aturan biasnya Saya bahas Di pertemuan Yang akan datang Bersamaan dengan Bahasan yang lainnya Bahas Mungkin agak cepat Nanti Jadi ini Mata kuliah Mengulang Jadi mungkin Ada beberapa Bahasan yang Lebih banyak Yang kita bahas Baik Ada pertanyaan Mau tanya Pak Ya siapa Namanya Alif Pak Ya Alif Gimana Kira-kira Bapak Neluarin Modul belajar Enggak Pak Insya Allah Nanti saya Buat gitu ya Apakah PPT Atau Seperti apa Nanti saya Buatkan gitu ya Insya Allah Saya buatkan gitu ya Saya biasa Sebetulnya Kalau matematik Atau Statistika Langsung Ditulis di papan Baru seperti ini Tapi karena saya Juga butuh Untuk pengembangan Selanjutnya Nanti Insya Allah Saya buatkan Yang minimal PPT-nya ada Baik yang lainnya Ijin bertanya Pak Ya Kalau dicontohkan Ini yang bersyarat Tadi Pak Ini kan Ada dua Kejadian Ada satu Memungkinkan Misal Ada peristiwa Syaratnya Itu ada dua Bersyarat Syaratnya itu Ada dua Bersyarat Jadi berurutan Misal Peluang kejadian A Dengan syarat B Dan C Misal Pak Ini kan Dengan syarat Perluang kejadian A Dengan syarat Terjadinya B B-nya terjadi Seandainya Ini berarti kan Ada dua Kejadian di sini Kalau yang tiga Kalau tiga Misalnya bagaimana Pak Jadi Tidak saling Tidak saling Lepas Jadi Jadi Kejadian B Kejadian A Tapi B Satu harus terjadi Dan B dua Harus terjadi Begitu Ya Begitu Pak Bisa 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 juga Seperti itu Berarti nanti B-nya itu Merupakan Himpunan Dari B Satu Berarti B itu Merupakan himpunan B satu B ini adalah Himpunan B satu Kalau dua Ya B satu Digabung B dua Ya Jadi Digabung Kalau Gini Jadi Kalau misalkan B satu Harus terjadi B dua Harus terjadi Berarti Himpunan B itu adalah B satu Digabung B dua Itu Nanti ketika B satu Digabung B dua Itu kan Gitu Rusnya B satu Tambah B dua Dikurangi Dari B satu Irisan Dari B dua Gitu ya Kalau misalkan Tambahkan peluang Gini nanti Peluangnya Jadi begini Gitu Boleh saja Bisa terjadi Begitu Bisa Nah nanti Bisa juga Misalkan Nanti Peluang Peluang A nya itu Jadi Banyak Himpunannya juga Sama kayak begini Jadi Kalau disini Di atas A nya itu Terdiri dari Banyak himpunan Kalau yang tadi Ditanyakan B nya Banyak Lebih dari Satu Himpunannya Kalau ini Nanti bisa juga A nya itu Banyak Himpunannya Misalkan A satu A dua Itu juga bisa Seperti itu Seperti itu Bisa ya Contoh ya Misalkan Berapa Peluangnya Ani Menikahi Roma Kalau sudah Mempunyai rumah Dan mobil Misalkan Begitu Jadi sudah punya rumah Dan sudah punya mobil Kemungkinan Ani menikahi Atau mau Dikahi oleh Roma Berapa peluangnya Nah gitu kan Kemungkinan besar Terjadi gitu Tapi kalau misalkan Romanya belum kerja Belum punya mobil Belum punya rumah Berapa peluangnya Ani bersedia Dikahi oleh Roma Nah kemungkinan Kecil gitu ya Ani bersedia Menunggu tapi Belum mau Dikahi Nah kira-kira Begitulah Nah gitu Jadi Nah seperti itu ya Seperti itu Ya mungkin nanti Saya cari Juga yang berkaitan Dengan Tapi ya seperti itulah Nanti kalau misalkan Untuk data mining Seperti itu Nanti kita lihat Dari si data mining Seperti apa Nah nanti Kalau dilihat Dari tesis saudara Itu Mungkin ada arahnya Kesana juga Jadi Mungkin diharapkan Karena ini pendidikan Dengan ilmu komputer Jadi Pasti Kependidikannya Gitu ya Tapi Tidak Menutup kemungkinan Ada materi-materi Yang memang Kental juga Dengan ilmu komputernya Itu harus ada Jadi Kayak misalkan Kecerdasan buatannya Mungkin ada disana Atau misalkan Materi lainnya Karena kalau misalkan Standarnya Kalau S1 kan Materinya Anu Metode Penelitiannya Anu Jadi Kita meninjau Satu Peningkatan Kognitif Murid Kemudian Yang ditinjau Untuk satu Mata kulih tertentu Menggunakan Metode ini Tapi lebih Kaya nantinya Jadi Tidak hanya Pendidikan saja Tapi Ditinjau Metodenya Itu menggunakan Bisa ada Kecerdasan buatannya Data miningnya Atau misalkan Mata pelajarannya Mata kuliah Yang keahlian Atau kepakaran Dari ilmu komputernya Itu masuk Di dalamnya Jadi Contoh Cara menghitung Cara menentukan Misalkan Subab Atau bab Apa yang harus Dipelajari oleh Murid Karena Dilihat dari Nilai Atau kemampuan Murid-murid Itu seperti ini Nanti apa saja Kekurangannya Itu cara pengolahannya Itu Untuk menentukan Materi-materi Yang harus dipelajarinya Itu bisa pakai Kecerdasan buatan Atau data mining Seperti itu Jadi memang Kental juga Artinya ya Ilmu komputer Dalam pendidikan Ilmu komputer Dalam pendidikan Jadi tidak Tidak melulu Tidak terlampau Cuma pendidikan saja Tapi ilmu komputernya Juga ada Nah kalau Pendidikan Ilmu S1 itu kan Kalau ilmu komputernya Itu Banyak yang Tidak muncul Kalau skripsi Itu Kalau pendidikan Itu lebih Muncul ke Arah Pendidikannya Tapi kalau tesis Pasti nanti Kental Juga Jadi jangan Khawatir Tidak ada Ilmu komputernya Pasti ada Jadi Tesisnya sama Seperti tesis Yang ilmu komputer lain Kalau ilmu komputer lain Mungkin ke Manufaktur Ke bisnis Ke perbankan Ke bank Kalau saudara Pasti diarahkan Ke pendidikan Tapi bagaimana Cara penyelesaian Itu sama Cuma beda Studi kasus saja Baik Masih ada pertanyaan Lagi Nah Kalau tidak ada Pertanyaan Lagi Silahkan Dipelajari Lagi Materi-materi Yang barusan Kalau mau dikerjakan Soalnya Silahkan Oke Nanti Kalau misalkan Itu pasti Insya Allah Ada tugas Project juga Mungkin perorangan Atau perkelompok Karena yang namanya S2 Ada banyak tugas Banyak tugas Kalau S2 Beda dengan S1 S1 itu Lebih banyak Mengerjakan Tugas-tugas Sembuku Tapi kalau S2 Itu ditambah Tugas-tugas Project juga Begitu Baik Masih ada pertanyaan Kalau tidak ada Pertanyaan Saya tutup Saya ucapkan terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nah nanti BAP-nya di-approve Kalau sudah saya Itu ya Kalau sudah saya Itu Saya Tanda tangan ya Nanti dikasih tau Oke Ya Terima kasih ya Yuk duluan Waduh Saya baru masuk Sudah beres Iya Pak Asem Alhamdulillah ya Mantap ya Kuliah Harusnya Pak Alex Yang ngajar Ini Pak Alex Semangat Pak Alex